Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tembus ke kampung sebelah sana. Penangkapan ikan merupakan penyumbang utama bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kota Sibulga. Dan dengan adanya infrastruktur yang memadai, tentunya akan memberikan angin segar terhadap tingkat produktivitas para nelayan di sini. Dari Sibulga, perjalanan menuntun saya ke Tomok, sebuah desa kecil yang terletak di pesisir timur Pulau Samosir, Danau Toba. Kawasan Tomok, Ajibata, Parapat, dan sekitarnya merupakan kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba. Di sini, saya disambut dengan keramahan senyum hangat penduduk lokal, dan dimanjakan oleh kenyamanan pasar Tomok yang tertata dengan sangat rapi. Di sekitar pemukiman desa Tomok ini, kita juga dapat mengunjungi objek wisata sejarah dan kebudayaan. Salah satunya adalah museum adat yang berarsitektur rumah Bolon. Boleh jelasin, Pak, gimana ceritanya, Pak? Saya ingin tahu. Inilah aslinya rumah adat orang Batak, Pak. Rumah adat ini, semua yang ada di sini kelihatannya ada makna, gitu. Jadi, sampai tiang itu juga ada maknanya orang Batak. Dengan bekal kesadaran untuk bergotong royong, dan juga didukung oleh infrastruktur yang semakin hari semakin membaik, warga desa Tomok kini dapat menuai manfaat dan tujuan dari pembangunan. Pembangunan yang memberi kemudahan kepada masyarakatnya untuk dapat menikmati manfaat dan potensi sumber daya alam di sekitar mereka. Pembangunan yang senantiasa mendorong roda ekonomi ke arah yang lebih baik untuk hari ini dan esok. Dan dengan memanfaatkan perasarana yang sudah memadai, kini mereka dapat mengelola kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Di sini saya menyaksikan partisipasi aktif dari masyarakat yang bersatu padu dalam semangat gotong royong untuk terus berkarya. Merangkai kekuatan, merajut asa, saling tolong-menolong dalam melakukan aksi nyata untuk mewujudkan mimpi pembangunan. Bekerja sama dengan tekat yang kokoh untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kemudian, di penghujung kunjungan, saya menyempatkan diri untuk datang menyambangi IPLT Kota Medan untuk menyaksikan bahwa kesadaran menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar sangatlah penting dalam ikhtiar pembangunan. Dibantu dengan kemajuan teknologi sarana dan prasarana penanganan limbah, masyarakat sekitar dapat mengontrol dan memelihara kualitas tanah sekitar, guna memaksimalkan manfaat sumber daya alam. Perjalanan ini sungguh membuka cakra wala pikiran saya, memberikan pengalaman berharga dan inspirasi yang menggerakkan hati, menjadi saksi perjuangan dalam mencapai makna sejati pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hadirnya pembangunan infrastruktur, cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, esensi lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!